Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 09 Terdengar suara lantang seorang anak laki-laki yang membaca kitab dari dalam sebuah kamar di rumah gedung indah itu Suaranya lantang dan yang dibacanya adalah kitab sajak para penyair zaman dulu Suara itu merdu dan kera membacanya pun amat baik, setiap kata diucapkan dengan jelas dan dengan nada suara yang tepat Kalau orang mengintai ke dalam kamar itu, dia akan kagum Anak laki-laki itu memang tampan, ganteng dan rapi, baik rambutnya, seluruh tubuhnya yang terpelihara baik-baik, maupun pakaiannya Jelas ia adalah seorang anak terpelajar dari keluarga bangsawan atau hartawan Keria duduk menghadapi kitab di atas meja itu pun telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang pandai membawa diri, sopan santun Memang anak laki-laki berusia 13 tahun itu sejak kecil sudah digembleng dengan pelajaran sastra Yang dimaksud pelajaran sastra pada waktu itu adalah pelajaran membaca dan menulis uruf, juga membaca kitab-kitab kuno Di mana terdapat pelajaran filsafat, kebudayaan, sajak dan pelajaran kebatinan yang berat-berat menjadi santapan anak-anak remaja Tentu saja hanya sedikit yang dapat meresapi benar akan isinya Sebagian besar hanya mampu menghafal saja dengan lancar, akan tetapi mengenai inti artinya, jarang yang dapat mengerti secara mendalam Apalagi menghayatinya Anak itu bernama Choa Bonggang, berusia 13 tahun dan dia adalah anak angkat dari Choa Wangwe, hartawan Choa, seorang hartawan yang kaya raya di kota Yee Cheng, sebuah kota di kaki pegunungan Kunlun San sebelah barat Choa Hun atau hartawan Choa adalah seorang pedagang besar yang berdagang segala macam barang dengan negara-negara barat di perbatasan barat Kurang lebih 8 tahun yang lalu, saat terjadi keributan karena adanya gerombolan perampok dari Nepal yang merusak dusun-dusun di perbatasan selatan dan barat Rombongannya yang baru pulang dari barat menemukan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berlarian seorang diri sambil menangis di antara para pengungsi Karena bucah itu mungil dan tampan, dan tidak ada seorang pun mengakuinya sebagai anggota keluarga, maka Choa Hun lalu membawanya pulang Semenjak itu, anak itu diakui sebagai anak angkat Anak berusia 5 tahun itu hanya mengenal nama sendiri sebagai Bonggan, maka sejak itu dia bernama Choa Bonggan, menggunakan nama keluarga Choa Wang Wei Karena Choa Wang Wei sendiri tidak memiliki anak laki-laki, hanya memiliki beberapa anak perempuan, maka Bonggan disayang oleh keluarga itu Hanya saja Choa Wang Wei tidak merahasiakan bahwa anak itu merupakan anak angkat, bukan anak kandung karena dia masih mengharapkan untuk memperoleh seorang keturunan anak laki-laki Untuk itu dia berusaha dengan mengambil beberapa orang selir yang masih muda dan sehat Choa Hun sendiri baru berusia 42 tahun ketika membawa Bonggan pulang Oleh karena itu, biarpun Bonggan amat disayang, akan tetapi tetap saja semua orang menganggap ia bukan sebagai anak kandung Choa Wang Wei Sikap hormat para pelayan terhadapnya hanya kalau berada di depan hartawan itu Bahkan para selir dan juga nyonya Choa merasa iri dan tidak suka kepada Bonggan yang dianggap bukan suku bangsa Hon Melihat bentuk wajah anak itu, ketampanannya merupakan ketampanan suku Uyghur atau Kazak Anak itu sendiri tidak ketahuan siapa orang tuanya Agaknya dua hal ini, yaitu kemuliaan yang diterima seorang anak yang tak dikenal asal-usulnya Ketampanan dan kecerdikannya, kecakapannya belajar ilmu kesusastraan, sudah mendatangkan rasa iri hati Banyak orang tidak suka kepada Bonggan Baru namanya saja, yang diakui anak kecil itu ketika ditemukan, Bonggan, berbau nama suku bangsa Uyghur atau Kazak Mungkin nama aslinya Munggan atau Boangana Bonggan kini sudah menjadi seorang pemuda remaja berusia 13 tahun yang amat cerdik Pandai sekali mengatur sikap dan bersikap manis dan rendah hati terhadap yang berada di atasnya Serta bersikap anggun dan berwibawa terhadap yang tak suka kepadanya Pakainya selalu baru dan rapti sekali Tubuhnya juga selalu dirawat baik-baik, mulai dari rambutnya sampai kuku kakinya Di setiap penampilannya, ia hanya mendatangkan rasa bangga kepada ayah angkatnya Satu-satunya orang yang dihormatinya secara berlebihan karena dia tahu bahwa hanya seorang ini sajalah yang memungkinkan dia mempertahankan kemuliaannya Biarpun usianya baru 13 tahun, namun Bonggan amat cerdik Dia tahu pula bahwa banyak di antara anggota keluarga ayah angkatnya yang hatinya merasa iri dan tidak suka kepadanya Dia tahu pula bahwa mereka yang tidak suka kepadanya selalu memata-matanya Menyebar mat-matu yang bekerja sebagai pelayan-pelayan Untuk mencari kesalahannya agar kesalahannya itu dapat dilaporkan kepada ayah angkatnya Oleh karena itu, dia bersikap hati-hati sekali Malam itu, biarpun dia tahu bahwa ayah angkatnya sedang berkunjung ke kota lain dan malam itu tidak akan pulang Dia tetap saja menghafalkan pelajarannya membaca kitab kuno dengan suara yang berirama dan merdu Ini berarti bahwa meski ayah angkatnya tidak berada di rumah, tetap saja dia belajar dengan tekun Setelah dia selesai membaca, dia mendengar langkah kaki halus memasuki kamarnya Dia menengok ketika melihat siapa yang memasuki kamarnya Jantung pemuda remaja ini berdentam penuh ketegangan Tentu saja dia mengenal pelan, selir termuda dan tersayang dari ayah angkatnya Pelan baru berusia 17 tahun dan ia seorang peranakan Kirgiz Hon yang amat manis Wajahnya lonjong seperti wanita Kirgiz umumnya, kulitnya kuning putih mulus seperti kulit wanita Hon Akan tetapi bulu-bulu halus pada lengannya menambah daya tarik seorang wanita berdarah Kirgiz Tentu saja ia menjadi selir tersayang Coa Wang Wei karena ia paling muda dan paling cantik Dan ia diperoleh hartawan itu dengan tebusan uang yang amat mahal Karena ia amat disayang dan dimanja oleh hartawan itu Tentu saja hal ini menimbulkan perasaan iri kepada para selir lain Walaupun perasaan iri itu hanya mereka simpan di hati saja Pengaruh selir muda ini terhadap Coa Wang Wei amat kuat sehingga hartawan itu pasti akan membelas seng selir termuda Kalau sampai terjadi pertengkaran terbuka Perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita harus berdasarkan cinta di antara mereka Tanpa perasaan ini sudah pasti akan terjadi pertentangan dan penyelewengan Di dalam hati talan, sedikit pun tidak terdapat rasa sayang kepada suaminya yang jauh lebih tua itu Dan yang menjadi suaminya karena ia telah dibeli dari orang tuanya yang miskin dan banyak hutang Ia menjadi selir Coa Wang Wei bukan dengan suka rela, melainkan karena terpaksa Oleh karena itu, baru saja diboyong ke dalam ruang gedung Coa Wang Wei Dan melihat betapa hampir semua isi rumah kelihatan tidak suka kepadanya Hatinya segera tertarik oleh pemuda remaja yang tampan itu Ia tertarik kepada Bong Gan bukan hanya karena pemuda remaja ini tampan Juga karena ia mendengar bahwa pemuda ini bukan putra kandung suaminya Dan juga ia melihat betapa orang-orang serumah itu juga tidak suka kepada pemuda itu Hal ini saja mendatangkan perasaan suka dalam hatinya terhadap pemuda itu Perasaan senasib sependeritaan Sudah lama ia bersikap manis kepada Bong Gan Memperlihatkan rasa sukanya pada pandang matu dan suaranya Namun agaknya Bong Gan masih terlalu hijau dan terlalu muda untuk menangkap isyarat dan menanggapinya Sesungguhnya, meski usianya baru 13 tahun Bong Gan bukan seorang pemuda yang dungung Ia pun banyak membaca, diantaranya ia membaca cerita-cerita percintaan Sehingga kini ia sudah dapat membayangkan tentang perasaan mesra antara pria dan wanita ini Ketika Bong Gan menjadi keluarga ayahnya dan memasuki gedung itu Dia mengagumi kecantikan wanita ini Ketika Pek Lan mulai bersikap manis kepadanya, melalui keling matu dan senyum manisnya Bong Gan bukan tidak tahu dan dia pun merasa amat suka kepada wanita itu Hanya tentu saja, dia tidak berani bersikap tidak hormat kepada istri ayah angkatnya Dia selalu bersikap sopan, tidak memperlihatkan tanda bahwa dia sebenarnya sudah mengerti betapa selir muda ayahnya itu bersikap menantang padanya Juga dia masih terlalu muda untuk berani memperlihatkan tanggapan Pada malam hari itu, di luar dugaan dan harapannya, tiba-tiba saja Pek Lan memasuki kamarnya Melihat bahwa yang memasuki kamarnya dengan langkah halus adalah selir ayahnya Maka Bong Gan cepat bangkit berdiri Bong Gan berusia 13 tahun dan Pek Lan 17 tahun Akan tetapi tinggi badan mereka sama, bahkan Bong Gan lebih tinggi sedikit Pemuda remaja itu cepat merangkap kedua tangan di depan dada memberi hormat Ahaha, kiranya ibu yang datang malam-malam begini Hush, jangan sebut ibu kepadaku, Bong Gan Sungguh tidak enak sekali mendengar sebutan itu Tapi, ibu adalah istri ayah Apalagi harus saya sebut kalau bukan ibu? Usia kita hanya berselisih 2-3 tahun Janggal rasanya kalau engkau menyebut ibu Engkau patut menjadi adikku dan aku encimu Walaupun aku menjadi istri ayahmu Sebut saja enci kepadaku Kecuali, tentu saja di depan orang lain boleh saja engkau menyebut ibu Bong Gan tersenyum Hatinya gembira sekali karena wanita cantik itu bersikap begitu manis Belum pernah mereka berkesempatan bicara panjang dan berduaan saja seperti sekarang ini Ayahnya sedang tidak berada di rumah Dan hari sudah agak kelarut Semua penghuni rumah itu agaknya sudah tidur Sehingga tidak ada orang lain yang melihat ibu muda ini memasuki kamarnya Baiklah, unci Silakan duduk Dan maaf, kursinya hanya sebuah Katanya menunjuk ke arah kursi yang tadi diaduduki Terima kasih Pek Lan tersenyum dan duduk di atas kursi itu Di atas meja terdapat beberapa buah buku dan diambilnya sebuah Kebetulan buku itu adalah buku cerita tentang percintaan romantis Akan tetapi, ternyata Pek Lan hanya dapat membaca sedikit saja Kau duduklah, bonggan Katanya melihat pemuda itu hanya berdiri saja Biar saya berdiri saja, enci Kursinya hanya sebuah Ah Pek Lan bangkit berdiri Membawa bukunya Lalu ia duduk di atas pembaringan Biarlah aku duduk di sini Kau duduklah Bonggan duduk di atas kursi Jantungnya berdebar tegang melihat betapa wanita cantik itu duduk di atas pembaringannya Beberapa kali Pek Lan yang membaca buku itu melirik kepadanya Membuat bonggan menjadi serba salah tingkah Bonggan, huruf apakah ini Pek Lan bertanya Menunjuk kelembaran buku yang dipegangnya Karena dari tempat dia duduk tidak mungkin bonggan dapat melihat huruf itu Terpaksa ia bangkit dan menghampiri Kemudian membacakan huruf itu dan kembali duduk Akan tetapi beberapa kali Pek Lan memanggilnya lagi untuk menanyakan huruf yang tidak dia kenal Sehingga beberapa kali pula pemuda itu menghampiri Membacakan hurufnya dan duduk kembali Ahaha, terlalu sukar bagiku, Bonggan Tolong kau bacakan untukku saja Kesinilah dan duduklah di sini Kita bakal bersama Kau ajari aku membaca, Bonggan Tentu saja Bonggan menjadi gemetar dan tidak berani duduk berjajar di pembaringan itu Walaupun dia sudah menghampiri dekat Namun dia berdiri saja di depan wanita itu Tidak berani duduk bersanding Pek Lan memegang tangannya dan menariknya duduk di dekatnya Di tepi pembaringan Aih, mengapa engkau malu-malu dan takut? Enci, aku, aku tidak berani Nanti dianggap tidak sopan, kata Bonggan gemetar Walaupun hatinya berdebar girang dan tegang Aih, siapa bilang tidak sopan? Aku adalah juga ibu angkatmu Atau kita seperti enci dan adik Apa salahnya duduk berdekatan? Hayo, jangan takut Dan kini Bonggan membiarkan dirinya ditarik Dan dia pun duduk di dekat tekan Tepi pinggul dan paha mereka bersentuhan Sehingga Bonggan bisa merasakan kelembutan yang hangat Yang membuat tubuhnya gemetar dan jantungnya berdegup keras Ketika dia membacakan buku itu Suaranya juga gemetar dan parau Apalagi, ketika dia merasa betapa jari-jari tangan yang halus itu merabah-rabah tubuhnya Jari yang hangat lembut dengan sentuhan-sentuhan mesra Makin lama suara bacaannya semakin lemah bahkan kacau Dan akhirnya buku yang tadi dibaca oleh Bonggan itu Sudah menggelepak di atas lantai di depan pembaringan Sedangkan di atas pembaringan itu Bonggan dan Pek Lan sudah bergumul Pek Lan seorang guru yang penuh geirah Sedangkan Bonggan menjadi murid yang pandai dan taat Keduanya tenggelam dalam buayan gelombang nafsu Keduanya menjadi semakin haus Pek Lan adalah seorang wanita muda yang dikecoakan Karena perjodohannya dengan Coa Wang Wei dilakukannya secara terpaksa Yang membuat ia selalu merasa penasaran dan tidak puas Kini, bertemu dengan seorang pemuda remaja Yang menjadi muridnya yang amat patuh, pandai dan menyenangkan Tentu saja Pek Lan menjadi lupa daratan Sebaliknya, sejak kecil Bonggan memang haus akan kasih sayang Dan kini bertemu dengan seorang wanita yang cantik menarik Yang menyayangnya dan menjadi gurunya dalam berenang di lautan kemesraan Dia pun menjadi mabok Sebetulnya dia masih terlalu muda Sehingga dia pun tidak dapat lagi melihat kenyataan Betapa perbuatannya itu amatlah berbahaya Juga sangat hina karena dia sudah berjinah dengan selir ayah angkatnya Yang berarti juga ibu angkatnya sendiri Langkah pertama dilanjutkan dengan langkah berikutnya Lalu kesetian kali, kesetian puluh kali Dan mereka berdua yang dimabok kemesraan ini Yang dibikin buta oleh nafsu wirahi Tidak tahu bahwa banyak pasang metode dari mereka Yang memang tidak suka kepada mereka Selalu membayangi dan mengintai mereka Para pemilik metode inilah yang kemudian melaporkan kepada Coa Wang Wei Tentu saja hartawan yang usianya sudah setengah abad lebih ini Menjadi amat terkejut, heran dan kemudian marah Dia terkejut sekali mendengar bahwa selirnya Yang paling disayangnya telah bermain gila dengan putera angkatnya Kemudian dia merasa heran mengingat betapa putera angkatnya itu Biasanya selalu bersikap amat baik, terpelajar, rajin, sopan Dan selalu menyenangkan hati Bagaimana kini tiba-tiba saja ia mendengar bahwa putera angkatnya itu berjinah dengan selirnya Pula, Bonggan baru berusia 13 tahun Sesungguhnya masih remaja, masih kanak-kanak dan belum dewasa Tentu selirnya itu yang menjadi biang keladinya Pikirnya dengan gemas dan marah Akan tetapi dia belum mau percaya begitu saja Dan diaturlah oleh para selir yang lain dan para pelayan agar seng hartawan dapat menangkap basah hubungan gelap Yang dilakukan selirnya terkasih itu dengan putera tersayang pula Diatur supaya hartawan itu meninggalkan gedung untuk bermalam di luar Dan pada waktu malam, ketika semua musuh rahasia dua orang muda yang sedang dimabok nafsu itu tahu bahwa mereka berdua sedang mengadakan pertemuan rahasia di kamar seng putera angkat Hartawan coa lalu tiba-tiba muncul dan daun pintu digedor dari luar Dapat dibayangkan alangkah kaget dan takutnya perasaan peklan serta bonggan Mereka hanya sempat membereskan pakaian mereka sebelum daun pintu itu jebol karena dipaksa dari luar Dan keduanya segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki coawang W yang mukanya menjadi merah seperti udang direbus saking marahnya Biarpun kedua orang muda yang amat disayangnya itu berlutut sambil menangis minta ampun Tetap saja kemarahan coawang W tak dapat diredakan Apalagi di sampingnya terdapat para selir dan pelayan yang memberisikan berita-berita yang amat menyakitkan hatinya Betapa putera angkat itu hampir setiap malam mengadakan pertemuan dengan seng selir dan betapa mesanya hubungan di antara mereka Diam-diam peklan melirik dan mencatat dalam otaknya siapa-siapa yang pada malam itu hadir bersama suaminya Dapat ia menduga bahwa mereka inilah yang telah menjadi matu-matu yang melaporkannya kepada suaminya Coawang W demikian marah sampai dia menyuruh para pelayan memberi hukuman cambuk rotan di punggung kedua orang muda itu sebanyak 15 kali Kemudian mengusir dua orang yang punggungnya berdarah karena kulitnya pecah-pecah itu agar meninggalkan rumahnya tanpa diberi bekal secuil pun pakaian pengganti atau sepotong pun uang kecil Keduanya meninggalkan rumah sambil menangis, ditertawakan oleh mereka yang sejak lama merasa iri hati dan membenci kedua orang muda itu Dengan tubuh sakit-sakit akan tetapi hati lebih sakit lagi, Bonggan dan peklan pergi meninggalkan gedung itu Mereka terus pergi dengan kepala menunduk, keluar dari dalam kota Yecheng Berita mengenai diusirnya selir termuda dan putera angkat dari Coawang W itu lebih cepat keluar dari gedung itu dibandingkan orangnya Tentu saja karena disebarkan oleh mereka yang membenci kedua orang itu Sehingga Bonggan dan peklan tidak berani mengangkat muka mereka Sebab semua orang memandang dengan matu dan senyum mengejek Sampai di luar kota, malam sudah menjelang pagi dan mereka berdua masih berjalan terus di dalam keremangan cuaca sambil menangis Biarpun mereka tidak mempunyai tujuan kemana harus pergi Namun kedua orang ini tak pernah menghentikan langkah Seolah-olah khawatir bila ada orang-orang yang mengejar dan memperolokan mereka Barulah mereka berhenti setelah matahari terbit dan keduanya merasa lelah sekali Mereka berhenti di tepi sebuah hutan, di bawah sebuah pohon rindang Suasananya di situ sunyi sekali karena sudah amat jauh dari kota Melihat peklan masih menangis sambil setengah menelungkup di atas rumput Bonggan merasa kasihan juga Wanita muda ini biasanya hidup memulia, mewah dan manja Kini harus menempuh perjalanan setengah malam dan tidak mempunyai apa-apa lagi Sudahlah, enci peklan Untuk apa menangis lagi? Ditangisi sampai air matu darah pun tidak ada gunanya lagi Kata Bonggan yang sudah dapat memulihkan keadaan hatinya Anak yang cerdik ini maklum bahwa bersedih-sedih tidak ada gunanya Dan dia harus dapat mencari jalan yang baik dalam kehidupannya yang baru ini Akan tetapi, tanpa diketahuinya, kata-kata hiburannya itu bahkan membuat wanita itu menjadi lebih berduka dan akhirnya menjadi marah sekali kepada Bonggan Sejak tadi, di samping kedukaannya, peklan menganggap bahwa semua malapetaka yang kini menimpa dirinya ini disebabkan oleh Bonggan Engkau memang anak durhaka bentaknya sambil bangkit duduk dan jari telunjuknya menudin ke arah muka Bonggan Engkau lah biangkeladi semua ini, engkau lah yang menjadi penyebab malapetaka yang menimpa diriku Kalau bukan karena engkau, aku tentu masih hidup terhormat dan mulia di rumah keluarga Coa Akah, engkau yang mencelakakan aku Engkau anak tak tahu diri, engkau anak durhaka, tak tahu malu Sepasang mati Bonggan terbelalak Diam-diam membentak marah sekali Engkau lah perempuan yang tidak tahu malu Engkau yang datang pertama kali di dalam kamarku dan merayuku Lupakah engkau? Engkau lah yang tak tahu malu Engkau mengkhianati ayah angkatku dan engkau menyeret aku ke dalam lumpur kehinaan Dan sekarang engkau hendak menyalahkan aku dan menghina aku? Perempuan tak tahu malu Apa? Kau berani memakai aku? Anak kurang ajar kau peklan bangkit berdiri Bonggan juga bangkit berdiri dan peklan segera menyerang anak laki-laki itu dengan tamparan dan cakaran Bonggan tidak tinggal diam dan dia pun membalas Dua orang itu kini bergulat, bukan di atas pembaringan di dalam kamar mewah bonggan Bukan bergulat untuk memperebutkan kemesraan Melainkan bergulat dalam perkelahian dan memperebutkan kebenaran masing-masing Berusaha untuk saling menyakiti Pekalan lebih tua 3-4 tahun Akan tetapi bonggan seorang anak laki-laki Jadi masing-masing ada kelebihan dan kelemahan yang membuat perkelahian itu menjadi ramai dan seimbang Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh bonggan terlempar dan terguling-guling seperti disambar kilat Kiranya di situ sudah muncul seorang nenek yang amat menakutkan dan mengerikan Kalau saja bonggan dan pekalan tidak sedang dilanda kemarahan Tentu mereka akan lari tunggang-langgang atau menggigil ketakutan Mengira bahwa di situ muncul iblis sendiri Pekalan melihat dengan jelas betapa nenek itu tadi mendorong tubuh bonggan Yang menyebabkan anak laki-laki itu terlempar dan jatuh terguling-guling Hal ini berarti bahwa nenek itu sudah membantunya Maka, biarpun hatinya merasa ngeri, ia tahu bahwa nenek itu boleh ia harapkan Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu sambil menangis Sementara itu bonggan yang sudah bangkit duduk Merasa betapa seluruh tubuhnya nyeri-nyeri karena terbanting dan terguling-guling tadi Dia tidak berani bangkit berdiri Hanya memandang pada nenek itu dengan metel, terbelalak dan hati dipenuhi perasaan seram Nenek itu berusia tua sekali, tentu tidak kurang daripada 70 tahun Tubuhnya demikian kurus kering, kecil dan membungkuk seperti udang kering Seolah-olah usia tua sudah membuat tubuhnya mengkerut dan kering Muka yang kulitnya kehitaman itu berkerut-kerut penuh dengan garis malang melintang Dan sepasang matanya sampai hampir tertutup karena kelebihan kulit pada pelupuknya Tulang-tulang pipinya menonjol, dan hidung serta mulutnya sangat kecil Karena mulut itu mengkerut ke dalam, tidak nampak lagi bibirnya yang seperti di puluh mulut yang tidak bergigi lagi Rambutnya tinggal sedikit, jarang dan pendek, kusut dan kotor Tangan dan kaki seperti tulang-tulang terbungkus kulit tipis Tubuh yang membungkuk seperti udang itu ditopang sebatang tongkat hitam yang bentuknya seperti ular kering Ditutupi oleh pakaian yang seluruhnya berwarna hitam Sungguh menyeramkan sekali keadaan nenek itu Namun sepasang netu yang kecil dan bersembunyi itu mengeluarkan sinar mencorong yang amat mengejutkan hati orang Nenek itu mengangguk-angguk pada saat melihat peklan berlutut di depannya sambil menangis Mendadak tangannya bergerak dan tongkatnya meluncur, dan tahu-tahu peklan merasa dagunya didorong sesuatu yang memaksa dia untuk menengadah Kiranya nenek itu sudah menggunakan ujung tongkatnya untuk memaksa gadis itu mengangkat muka Melihat wajah yang manis itu, kembali si nenek mengangguk-angguk Ceritakan, mengapa kau menangis di sini terdengar nenek itu berkata, dan anehnya, biarpun jelas ia mengeluarkan ucapan, namun mulut itu sama sekali tidak terbuka dan tidak bergerak Peklan agaknya menyadari bahwa dia sedang bertemu dengan seorang manusia luar biasa, atau mungkin iblis sendiri yang memperlihatkan rupa Maka dia pun menjawab sambil menahan tangisnya Nenek yang mulia, saya bernama peklan Saya barusan diusir dari rumah suami saya hartawan coa di kota Yeeceng karena saya difitnah bermain gila dengan bocah setan itu Saya tidak mempunyai rumah dan keluarga saya di dusun pasti akan menolak saya Semua ini gara-gara bocah setan itu, akan tetapi dia tidak mau mengaku salah Malah menyalahkan saya Nenek itu mengangkat mukanya memandang kepada bonggan yang masih mendekam di atas tanah Sinar matu nenek itu mencorong seperti hendak menyambar ke arahnya, membuat bonggan menjadi semakin ngeri ketakutan Huhuh, bocah itu mempunyai matu seperti setan Apakah kau ingin agar supaya aku membunuhnya? Bulu kuduk teklan bergidik Nenek itu sungguh berhati kejam bukan main Bagaimanapun marahnya terhadap bonggan, tentu saja pelan tidak ingin melihat pemuda itu dibunuh Kalau ia teringat akan pengalamannya selama beberapa bulan ini, masih ada sisa kemesraan dalam hatinya terhadap bonggan Jangan, Nek, jangan dibunuh, akan tetapi beri saja hajaran agar dia kapok dan tidak berani lagi menyalahkan aku, katanya Nenek itu terkekeh Hehehe, bagus Akanku hajar dia biar kapok Bonggan yang sudah merasa ngeri melihat Nenek itu, kini timbul keberaniannya Biarpun Nenek itu mengerikan, namun ia hanya seorang Nenek yang tua renta dan nampak ringkih Dan dia tidak mau dihajar begitu saja tanpa melawan Maka, bonggan segera bangkit berdiri dan siap untuk melawan kalau Nenek itu hendak menghajarnya Dengan langkah terseok-seok dibantu tongkatnya, Nenek itu menghampiri bonggan Ia terkekeh melihat sikap anak laki-laki itu yang agaknya bersiap-siap untuk melawannya Hehehe, bocah setan, bergulinglah engkau Nampak ia menggerakkan tongkatnya, kemudian nampak ada sinar hitam panjang menyambar Dan tahu-tahu tubuh bonggan, tanpa dapat ditahannya lagi, roboh dan tubuh itu terguling-guling Nenek itu tertawa terpingkal-pingkal dan hebatnya, seperti juga tadi, mulutnya masih tetap tertutup Entah melalui lubang mana suara terpingkal-pingkal itu Hehehehoho, sekarang terbanglah Terbanglah kembali yang nampak hanya sinar hitam dan tiba-tiba tubuh yang tadinya bergulingan itu, kini terlempar tinggi ke udara Bonggan menjadi ketakutan Tadi ketika tubuhnya terpelanting dan terguling-guling, dia merasa nyeri-ngeri dan babak bundas Dan kini tubuhnya terlempar begitu jauh ke atas, maka dia pun mengeluarkan jerit ketakutan ketika tubuhnya meluncur ke bawah dengan cepat sekali Tentu akan remuk-remuk semua tulangnya, dan pecah kepalanya Tolong dia menjerit-jerit Nenek yang baik, harap jangan bunuh dia peklan yang memandang dengan matel, terbelalak berseru Khawatir kalau sampai pemuda cilik yang pernah menjadi kekasihnya itu akan terbanting remuk dan tewas Hehehe, tidak dibunuh, tidak dibunuh kata nenek itu Dan benar saja, begitu tubuh Bonggan hampir terbanting ke atas tanah Tiba-tiba ada sinar hitam panjang menyambutnya sehingga tubuh itu kini terlempar kembali ke atas lebih tinggi daripada tadi Tentu saja Bonggan dengan ketakutan menjerit-jerit seperti seekor anjing sedang digebuki Melihat kenyataan bahwa nenek itu benar-benar tidak membunuh Bonggan, hanya menghajarnya saja Legalah hati peklan dan dia pun bertepuk tangan sambil bersorak Lupalah gak akan kedukaannya Bagus Hehehe, bagus Nah, tahu rasa sekarang engkau, Bonggan Hayo cepat kau minta ampun kepadaku Baru aku mau minta kepada nenek yang mulia ini agar supaya menghentikan permainannya Bonggan boleh jadi ketakutan setengah mati Akan tetapi dia seorang anak yang cerdik dan juga keras hati Mendengar ucapan peklan, dia mengeraskan perasaannya dan menutup mulutnya Tidak lagi mau menjerit ketakutan, melainkan menutup dua matanya rapat-rapat Pada saat tubuhnya meluncur turun untuk kedua kalinya Tiba-tiba saja tubuhnya itu berhenti di udara seperti tertahan oleh tenaga yang tidak kelihatan Kemudian, tubuh itu tidak lagi meluncur ke bawah Melainkan ke samping dan tahu-tahu leher bajunya sudah berada di ujung tongkat yang mengaitnya Dan tongkat itu dipegang oleh seorang kakek gemel Kakek yang muncul itu bukan lain adalah Ko Aito Jin Yang kebetulan tiba di tempat itu bersama muridnya yang baru Yaitu Yau Bisyan Melihat ada seorang anak laki-laki menjerit-jerit Dan tubuhnya sedang dilempar-lempar ke atas oleh seorang nenek yang menyeramkan Bisyan sudah merengek kepada gurunya Suhu, tolonglah anak laki-laki itu dan hajar nenek yang jahat itu Biar aku menghajar gadis yang kejam itu Mula-mula Ko Aito Jin memandang kepada nenek itu dan nampak terkejut Wahah! Menghajar nenek tua itu? Mana aku berani? Dia adalah Hakim Kuibo, biang iblisawan hitam Hihihi, aku ngeri melihatnya Dan kakek gemel itu bergidi kengerian Melihat sikap gurunya, Bisyan cemberut Tentu saja ia tidak percaya kalau gurunya Jerry terhadap nenek yang kurus kering dan hampir mati itu Kalau Suhu tidak berani, biarlah aku yang melawannya Aku tidak takut Berkata demikian, Bisyan lalu meloncat ke depan menghadapi nenek buruk itu dengan kedua tangan terkepal Hei, nenek iblis yang jahat Kenapa engkau menyip seorang? Hayo pergi dari sini, kalau tidak akan kupukul engkau Nenek itu menyeringai, lalu menoleh kepada Pak Lan Hoho, bagaimana ini? Apakah aku harus menghajarnya juga? Pak Lan marah sekali kepada anak perempuan yang muncul bersama kakek gembel itu karena mereka menghentikan hajaran nenek itu terhadap Bonggan Nek, bocah itu mencampuri urusan kita, sebaiknya kau bunuh saja Di sini telah nampak perwatakan yang menguasai batin Pak Lan Ia dapat berlaku kejam sekali terhadap orang yang tak disukainya, atau orang yang mendatangkan kemarahan dalam hatinya seperti gadis cilik itu Bunuh Hihihi, benar sekali, memang bocah ini layak dibunuh Jawab nenek itu sambil terkekeh tanpa membuka mulut Tiba-tiba dia menggerakkan tongkat tularnya ke arah bisian Sinar hitam meluncur ke arah gadis cilik itu, mengeluarkan suara mendesir Wir, tak Tongkat tular itu terpental, bertemu dengan sebatang tongkat butut di tangan Koaito Jin Benturan antara kedua tongkat itu sedemikian kuatnya sehingga terasa oleh peklan dan bisian Nenek itu mengeluarkan suara menggereng marah, kedua matanya yang bersembunyi di lipatan kulit itu mencorong menatap kepada kakek yang berdiri di depannya Hohoho, bukankah engkau ini kakek gembel gila dari Himalaya teriaknya marah Koaito Jin menyeringai pula Dia tadi tidak berpura-pura ketika kepada muridnya dia mengatakan takut kepada nenek itu Bukan takut karena kepandaian si nenek iblis itu Melainkan ngeri karena dia sudah mengenalkan kejahatan dan kekejaman hati nenek yang berjuluk Hek Inquibo itu Dan engkau biang iblis awan hitam yang sudah tidak bergigi lagi, hahaha Hayo buka mulutmu, perlihatkan kepadaku, pasti tidak ada sepotong pun gigimu maka engkau malu membuka mulutmu Nenek itu semakin marah Kata-kata tidak bergigi lagi bukan hanya dimaksudkan untuk mengejek keburukan rupa Akan tetapi juga boleh diartikan sebagai ejekan bahwa nenek itu tidak berbahaya lagi Seperti seekor macan ompong yang tidak bergigi lagi Koaito Jin keparat Tidak bergigi lagi, ya? Nah, rasakan gigitanku Nenek itu sudah menyerang dengan kera yang sangat aneh Dia melontarkan tongkat tularnya ke atas Dan tahu-tahu tongkat itu meluncur ke arah Koaito Jin dan menyerang kalang kabut seperti digerakkan oleh tangan yang tidak nampak Koaito Jin tertawa bergelak, melompat ke belakang dan dia pun lalu melempar tongkat bututnya ke depan Seperti tongkat tular si nenek, maka tongkat butut Koaito Jin itu kini pun hidup dan melawan tongkat tular itu Terjadilah pertandingan yang luar biasa aneh antara dua batang tongkat itu Keduanya bersilat tanpa ada yang memegangnya Tapi saling hantam dan saling tangkis sehingga terdengar bunyi nyaring berkali-kali Dibarangi menyambarnya angin pukulan dasyat Melihat betapa tongkat tularnya itu tidak mampu mendesak tongkat butut lawan melalui kekuatan sihir Nenek itu kemudian mengangkat tangannya dan tongkat tularnya terbang kembali ke tangannya Koaito Jin juga sudah memanggil kembali tongkat bututnya dan kini Hek Inkuibor menyerang Koaito Jin dengan tongkat itu Menggunakan tangannya Koaito Jin menangkis dan membalas sehingga terjadilah perkelahian yang seru antara dua orang tua aneh itu Melihat betapa kini gurunya sudah melawan nenek iblis, hati Bisian girang sekali Dia melihat gadis yang menyuruh nenek tadi membunuhnya Maka ia pun segera meloncat ke depan Pak Elan dan tanpa banyak cakap lagi Bisian menyerang Pak Elan dengan pukulan dan tendangan Walaupun Pak Elan sudah berusia 17 tahun, sedangkan Bisian baru berusia 11 tahun Akan tetapi Pak Elan selamanya tidak pernah berkelahi atau belajar silat Sebaliknya, semenjak kecil Bisian digembleng dengan ilmu atau dasar ilmu silat oleh ayahnya sendiri Maka tentu saja ketika diserang oleh anak perempuan itu, Pak Elan menjadi reput sekali dan beberapa kali perutnya kena dipukul dan kakinya ditendang Dia mencoba untuk melawan dengan cubitan, jambakan serta tamparan Akan tetapi dia tidak berhasil dan semakin lama, serangan Bisian bahkan semakin ganas dan menyakitkan Akhirnya Pak Elan menjerit-jerit minta tolong Nenek, tolong aku, tolong Ia terpelanting jatuh oleh sebuah tendangan Bisian yang mengenai perutnya Sementara itu, pertandingan antara Ko Aitojin melawan Hek In Kui Bo berlangsung dengan seru dan ramai Pada mulanya, Ko Aitojin kewalahan juga menghadapi hujan serangan dari nenek itu yang memang lihai dan berbahaya bukan main Nenek itu selain memiliki ilmu silat tongkat yang aneh dan gerakannya miripular, juga tongkat itu sendiri mengandung hawa beracun Selain itu, tenaga nenek keriputan itu juga kuat, sedangkan kecepatan gerakannya juga membingungkan Akan tetapi begitu Ko Aitojin mengeluarkan ilmu silat tongkat ciptaannya yang baru dan amat lihai Yang bahkan dipuji oleh suhengnya, yaitu Pek Sim Sian Su, yaitu Tak Kwei Tung Hoat Ilmu tongkat pemukul iblis, kini Hek In Kui Bo menjadi repot bukan main Ia selalu terdesak dan beberapa kali nyaris terkena hantaman tongkat butut Maka, ketika mendengar suara Pek Lan minta tolong, ia mempunyai alasan untuk melarikan diri Ia melomcat ke belakang, tongkat tularnya menyambar dan mengait baju Pek Lan yang tiba-tiba merasa tubuhnya diterbangkan Dan nenek itu melarikan diri cepat sekali sambil membawa tubuh Pek Lan Bisian masih mengepal kedua tangannya dan ia mengamangkan tinjunya ke arah Pek Lan yang dilarikan nenek itu Hem, kalau tidak lari, tentu akan kupukuli sampai kapok perempuan jahat itu Haha, Bisian, sudahlah, mari kita pergi, jangan melayani nenek iblis yang mengerikan itu Hih Ko Aitojin bergidik, hayo pergi Akan tetapi pada saat itu, Bonggan yang sejak tadi melihat segala yang terjadi dengan hati penuh kagum terhadap anak perempuan dan kakek gembel itu Kini menjatuhkan diri di depan kaki Ko Aitojin Lo Ciam Pua yang mulia, mohon kemurahan hati Lo Ciam Pua untuk sudi menerima saya sebagai murid Kakek itu mengerutkan alisnya, memandang kepada anak itu dan menyeringai Hihihi, aku tidak sudi Aku sudah mempunyai murid yang jauh lebih baik, hahaha Mari Bisian, kita pergi katanya sambil membalikan tubuh mam belakangi Bonggan dan melangkah pergi Suhu, nanti dulu Bisian berkata sehingga kakek itu menahan langkah dan menoleh Bisian mengamati Bonggan yang masih berlutut dan anak laki-laki itu kini menangis sesenggukan, kelihatannya sedih bukan main Siapa namamu? Bisian bertanya Nama saya Bonggan, anak laki-laki itu menjawab sambil menahan tangisnya dan memandang kepada Bisian dengan mathe agak kemerahan dan penuh kedukaan Kenapa engkau hendak dibunuh mereka tadi? Saya adalah seorang anak yatim piatu yang dipungut oleh keluarga hartawan Ko Aitojin Di kota Yee Cheng, Bonggan bercerita dengan suara yang memelah sekali Perempuan jahat tadi adalah selir ayah angkat saya Pada suatu hari, ayah angkat telah kehilangan barang-barang perhiasan berharga Saya tahu bahwa yang mencuri adalah perempuan tadi Akan tetapi ia berbalik menjatuhkan fitnah dan sebagian dari barang curiannya ia sembunyikan ke dalam kamar saya Karena itu, ayah angkat saya marah dan kami berdua diusir Ketika kami tiba di sini, perempuan itu menyalahkan saya dan memukuli saya Saya melawan dan muncul nenek iblis tadi yang membela perempuan jahat itu Bonggan yang pandai, membuat karangan yang masuk di akal ini secara tiba-tiba Hal ini saja sudah membuktikan bahwa dia memang seorang anak yang cerdik bukan main Setelah selesai bercerita, dia lalu menangis lagi Nona, mohon belas kasihan Nona dan Guru Nona Sudilah menerima saya menjadi murid Saya mau bekerja apa saja Saya sudah tidak memiliki seorang keluarga pun Dan saya takut kalau perempuan jahat dan nenek iblis tadi datang lagi dan membunuh saya Sudahlah, bisian Hayo kita pergi, jangan layani anak cengeng itu Kauai Tojin berkata tidak sabaran lagi Nanti dulu, suhu, kata bisian yang sudah tertarik sekali akan cerita Bonggan dan ia merasa kasihan kepada anak itu Aku mau pergi kalau suhu juga mengajak dia ini Apakah Kauai Tojin terbelalak? Untuk apa mengajak anak cengeng ini? Loh Chiam Pua, mohon maaf sebanyaknya Kalau memang perlu, saya dapat menjadi anak yang sama sekali tidak cengeng Kalau Loh Chiam Pua Sudi menerima saya menjadi murid, biar menghadapi ancaman maut, saya tidak akan takut dan tidak akan menangis sama sekali Ucapan itu bernada menantang dan Kauai Tojin yang memiliki wata aneh itu sekali ini tertarik Hahaha, benarkah itu? Engkau tidak akan takut, tidak akan menangis biarpun menghadapi ancaman maut? Benar, Loh Chiam Pua, kata Bonggan, girang bahwa kakek gemel yang dia tahu amat lihai itu kini mau mempedulikannya Aku ingin melihat buktinya berkata demikian, Kauai Tojin lalu melemparkan tongkatnya dan tongkat itu kini meluncur ke arah Bonggan Dan mulailah tongkat itu memukuli dan mencambuki Bonggan Klak, 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 buk Tongkat itu mengamuk, menghantami punggung dan pinggul Bonggan Anak itu kaget bukan main, dan juga ngeri melihat ada tongkat dapat bergerak sendiri memukulinya Dan pukulan-pukulan itu mendatangkan perasaan nyari yang cukup hebat, apalagi bila pukulan itu mengenai kepalanya Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangannya Sekarang punggungnya, pahanya, pinggul, kaki dan lengannya menjadi sasaran pukulan tongkat Hampir saja Bonggan berteriak kesakitan dan menjerit minta tolong Akan tetapi, anak yang amat serdik ini tahu benar bahwa dia sedang diuji, maka dia pun menggigit bibir Biarpun perasaan ngeri membuat dia terpelanting dan menggeliat-geliat di atas tanah di bawah hujan pukulan tongkat Namun tidak sedikit pun keluhan keluar dari bibir yang digigitnya sendiri itu Bajunya sudah robek-robek dan basah oleh keringat dan darah Kulit punggungnya pun pecah-pecah berdarah Akan tetapi dia tetap tidak mau mengeluh, bahkan setiap kali terpelanting Dia tergopoh bangkit dan mencoba untuk berlutut kembali ke arah kakek itu Melihat betapa tubuh Bonggan sudah berlepotan darah, hati bisian merasa tidak tega Cukup, suhu, cukup Apakah suhu hendak memukulinya sampai mati teriaknya? Hahaha kok Aitojin tertawa bergelap dan dilain saat tongkat itu sudah kembali ke tangannya Hatinya gembira karena melihat Bonggan benar-benar memegang janji dan sama sekali tidak mengeluh Diam-diam dia pun mulai suka kepada bocah itu Mari kita pergi, bisian katanya dan sekali sambar Tangan bisian sudah dipegangnya dan sekali melompat keduanya lenyap dari situ Tentu saja Bonggan menjadi terkejut dan kecewa sekali Tadi dia sudah membiarkan tubuhnya dihajar babak belur dan berdarah-darah Sakitnya tak kepalang dan sekarang kakek gila itu meninggalkannya begitu saja Ingin dah menangis, ingin dia memaki Akan tetapi dalam kepalanya yang cerdik terdapat dugaan dan harapan bahwa kakek aneh itu tetap masih mengujinya Dia tahu bahwa kakek itu aneh dan sakti, dan anak perempuan itu manis bukan main, juga amat baik kepadanya Dia harus dapat menjadi murid kakek itu Kalau tidak, dia akan hidup sebatang keler dan selalu terancam bahaya Ia ingin memiliki ilmu kepandayan yang tinggi agar dapat menjaga diri Ia harus berhasil menjadi murid kakek itu, atau kalau perlu dia akan mengorbankan nyawanya Dia harus tahan uji Dengan pikiran ini, Bonggan terus berlutut menghadap ke arah tempat di mana kakek tadi berdiri Dengan nekat dia berlutut terus sampai kedua kakinya kesemutan dan tidak merasa apa-apa lagi Dan rasa nyeri di tubuhnya makin menghebat karena sengatan sinar matahari Dia bertahan terus, bahkan ketika matahari termenam dan tempat itu mulai gelap dengan tibanya malam, dia tetap berlutut di tempat itu Memang patut dipuji kekerasan hati anak ini Dia tersiksa bukan main Tidak saja seluruh tubuhnya terasa nyeri karena luka pukulan tongkat Juga tersiksa oleh hawa dingin yang menyengat tulang Dan ditambah lagi perasaan ngeri karena di tepi hutan itu gelap dan sunyi Kadang-kadang terdengar suara binatang dari dalam hutan dan mau tidak mau, seluruh bulu di tubuh Bonggan meremang seram Akhirnya, lewat tengah malam, dengan kenekatan yang masih bertahan, tubuhnya yang akhirnya tidak kuat bertahan lagi dan dia terguling roboh Pingsan Terima kasih